Hak asasi manusia adalah hak dasar seluruh manusia, termasuk kami di Indonesia. Kita lihat bahwa anggota masyarakat sendiri itu memang harus juga pertukungan pemerintah, state, negara. Negara itu harus mendorong landasan yang pokok bahwa hak asasi adalah hak yang paling dasar yang harus diikmati oleh sepuluh orang. Saya sekali negara pun tentu bisa mengenuhi kewajibannya itu. Jadi yang harus kita sebagai anggota masyarakat awam lakukan adalah mendorong pemahaman anggota masyarakat sekitar kita, dan terutama generasi muda untuk memahami bahwa tanpa hak asasi manusia dan pengenalan terhadap hak-hak tersebut, kita akan sulit menjadi sebagian negara yang berjaya di masa depan. Kami, Tifa, dan saya pribadi mengharapkan ada konsep-konsep kreatif yang bisa membuka wawasan, kita melihat hal yang tadi yang kita tidak lihat, lalu, oh iya, oh iya, oh iya, oh iya. Hal-hal inilah yang membuka jalan pikiran ketentukaan mengenai kesetaraan dan keadilan di Indonesia. Kami sangat berharap bahwa seniman-seniman yang ada di luar sana, yang punya gagasan, selama ini belum mempunyai sumber daya untuk mewujudkannya, ini ada sebuah kompetisi. Memwujudkan sebuah konsep, lalu itu akan dihubungkan di Museum Omah Munir untuk menjadi inspirasi kita ke depan. Saya sangat tertarik kepada Omah Munir. Omah Munir adalah sebuah inisiatif yang sedikit sekali di kalangan masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman HAM di masyarakat awan, terutama generasi muda. Tentu saja kami sedih akan apa yang menimpa Munir, sahabat kami, tapi Alhamdulillah kehidupan beliau itu terus menginspirasi kita ke depan. Beliau sudah pergi menghadap ke Sanhali setiap tahun yang lalu, tapi sampai hari ini masih menjadi inspirasi. Jadi saya memimpau kepada masyarakat yang memiliki dana, memiliki sumber daya untuk terus menurus mendukung kegiatan-kegiatan omah Munir. Karena ini inisiatif anggota masyarakat, sekelompok anggota masyarakat yang belum tertutupnya sumber daya, tetapi dengan cara pendanaan halayak, hal panding untuk kita bisa melakukan apa saja. Selama negara masih kurang memperhatikan inisiatif-inisiatif kecil di dalam kegiatan pendidikan hak asasi masyarakat, yang masyarakat awam lah yang harus melakukan. Jadi kita di belakang omah Munir, kita melakukan perluasan-wawasan, pengahaman peningkatan masyarakat awam tentang apa itu hak-hak asasi manusia. yang menjadi konsep perserikatan bangsa-bangsa selama berapa tahun sekarang? 70, tapi 80 tahun. Dan kita masih belum tuntas memenuhi kebutuhan hak-hak asasi manusia Indonesia saat ini. Jadi itu adalah suatu proses, kita perlu jualan terus, kita ada di belakang omah Munir untuk membuat seluruh orang bisa terinspirasi dan terbuka pikirannya mengenai hak asasi manusia.